Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin 5 fun fact about me Ini lagi jaman-jaman yang virus corona dan aku harus di rumah terus Aku bosan mau bikin konten apa dan aku mau bikin konten ini Oke langsung ke fun fact pertama Fun fact pertama Fun fact pertama adalah aku masih suka nonton Spongebob dan Upin Ipin Spongebob yang ini Upin Ipin Walaupun aku udah umur 13 tahun tapi aku masih suka banget nonton Spongebob dan Upin Ipin Kenapa aku suka? Karena ceritanya penuh banget dan itu kan boleh buat semua umur Walaupun aku udah gede tapi sifat aku masih kekanak-kanakan Lanjut ke fun fact kedua Aku masih suka tidur sama orang tua Siapa yang disini masih suka tidur sama orang tuanya ayo Coba komen di bawah kasih tau ke aku Contohnya adalah aku Aku masih suka tidur sama mama sama babah aku Walaupun aku udah punya kamar sendiri Tapi aku masih suka tidur sama babah aku Tapi aku masih suka tidur sama orang tua aku Kenapa? Karena aku gak bisa lepas dari bukan mama aku Lanjut ke fun fact ketiga Tinggi badan aku 170 meter Gak percaya coba liat gambar yang ini Gimana? Udah liat belum? Tinggi banget kan? Walaupun aku terakhir tingginya itu 168 Berarti sekarang aku udah 170 Kenapa aku 170? Karena aku rajin latihan basket dan aku suka banget sama basket Oke? Jadi kalian yang mau ninggiin badan kalian harus pernah Basket bisa Semuanya bisa Yang penting kalian rajin Kalian semangat buat mau tinggiin badan Oke lanjut ke fun fact keempat Fun fact keempat adalah Aku punya banyak kesamaan sama Andro Temen aku sendiri Di Andro Polonga Kalau yang kalian tau itu di kuranta itu sebagai lupan yang Aduh 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 Sungguh terlalu Nah kalian tau kan pasti kan Aku punya banyak banget kesamaan Kesamaan pertama Rambut aku sama siapa rinti kriwil seperti hijau Persamaan kedua Yaitu aku suka klub Apa namanya Pula yang namanya Barcelona Dan dia juga suka Yang ketiga Dia suka banget Sama Klub Klub negara Yang namanya Jerman Dan aku juga suka Dan kita punya banyak kesamaan Dia suka PUBG Aku juga suka PUBG Dia suka makan ini Aku juga suka makan ini Jadi kita udah kayak kemarin asli kan Langsung aja ke fun fact yang terakhir Fun fact yang menit Karena Aku masih punya banyak boneka Dan boneka Sayangan aku Satu-satunya yang paling aku cinta adalah Jeng 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 NANI OMAE WAH MOU SINDEYU Ini boneka kata sayangan aku yang kalo aku mau tidur harus ada dia Pokoknya kalo ga ada nih aku mau tidur ga ada dia Aku susah mau tidur Bener-bener susah Dan dia itu paling enak itu di alus-alus bagian atasnya Aduh Matanya ilang satu Kenapa matanya ilang satu Waktu itu aku lagi Lagi berantem disitu Tiba-tiba Aku yang paling takut matanya Dan DAKTI BOLONG Nah itu dia Sebenernya aku punya hampir Delapan atau sepuluh boneka Mungkin ya tapi DAKTI BOONG HAHAHAHA Itu daki untuk dijonjo hmmmmmmmmmmmmmm Enak Walaupun aku udah gede tapi aku masih mau main boneka Kenapa? Karena kakak Nasar itu kan cowok kan? Aku udah gede Emang kenapa main boneka? Yang penting aku main bonekanya bukan main-main untuk yang cewek yang Hei minum teh gitu-gitu Kan bukan Daki ini pengganti adek aku Karena aku gak punya adik, jadi aku curhatin sama Davy, walaupun dia boneka tapi dia bisa ngertiin perasaan aku Guys, aku tak bilang nama aku kah? Dadah! Yuuuh! Nah, udah terakhir ya? Wah, udah terakhir aku, yaitu fun fact about my fun fact about me! Terima kasih udah nonton, yang penasaran gimana hidup aku cerita aku di fun fact ini, aku ceritain semua Dan yang paling menunjukkan adalah aku main boneka Oke guys, jangan lupa yang nonton video ini nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe Oke, kalau kalian subscribe, aku bakalan bikin video terus Oke guys, terima kasih, bye-bye